ini adalah cerita dari Arya Vijaya dia bilang pernah makan nasi laungnya asep sate ayam tapi yang saya bikin bingung ini kenapa namanya Jessica hei apakah dirimu seperti keluarga ku ya gapapa miskin yang penting namanya bagus gitu ya teman-teman semuanya aduh saya panik nih karena ini youtube ya ranah yang beda gitu dari instagram twitter jadi manggilnya juga apa bingung juga gitu karena kemarin instagram ya kan jadi manggil para temen-temen gitu sahabat dia bilang aduh ngikutin kekehi loh lah kalau ngikutin kekehi kekehi ngikutin siapa ayuh kabi beti kan sahabat itu dari kabi beti juga ya kan jadi sekarang gue pengen manggil para penonton di youtube anjay penonton di youtube apa ya orang-orang yang bisa ngasih gua di teki gitu dengan menonton apa ya selamat datang para juragan di youtube saya masa jodianto di menertawakan kemiskinan ini juga dari PLN jebolanya kita gak gede-gede banget lah biayanya lah ini ya pake warna-warni begini biar kayak ala-ala selebgram gitu biar bagus gitu ekecing lah kalau kata orang ada lu mah bikin buta gue silo-silo begini nah temen-temen semuanya ini biasa nih bahkan gue udah ngasih QnA ya yang anjay QnA eh pertanyaan lah pertanyaan di instagram gua yang udah berverified ya udah di-read sama instagram ya gimana ya gue ampe lindung gitu kok ada gitu orang pengen instagram tapi gak verified gitu kayak gimana ya siap banget sih banyak loh banyak loh orang-orang yang yang followernya banyak tapi gak verified kayak bang surya insomnia 251 ribu tapi masa sama instagramnya gak diakunya apalagi sama dunia kan maaf banget canda ya aduh ini kan biar pantos aja nih langsung ngomong-ngomong diantara Astaga marsomi diantem ledek suri antemnya gitu-gitu biar bagus clickbait gitu ya kita bahas-bahas dulu nih dari sahabat-sahabat nispinku ya yang ada di instagram saya ada cerita dari amen sepuluh ya dia bilang katanya makan ciki sampe micin-micinnya harus abis katanya tuh takut mubazir gimana ya sahabatku ini micin loh ini micin loh hari itu emang lu gak mubazir sama micin itu tapi kan masa depan lu nanti akan mubazir karena akan gobloy nanti kan yuk kak maksud maksud lu rela menukarkan kepintaran lu dengan sebuah micin gitu loh kan gue juga sebel dulu kecil juga begitu gua jadi gua dulu pernah ada makan ciki ciki komo ciki komo tuh yang harganya gopay isinya dikit tapi micinnya banyak gitu tuh ya kalo misalkan udah abis biasanya kan ciki ini kita kita robek bagi gua baru jilat dari bawah ke atas ada yang gitu kadang di pojokannya tuh ada tuh pojokannya itu adalah tempat micin yang paling banyak biasanya kita sodok pake jempol baru kita isep ada nih dari Ainul 1518 kenapa nih taruh 1518 katanya nih saking miskinnya kalo lagi makan dalam somai atau batagor di plastik bumbunya diusahain abis gak ada sisa sahabatku Ainul kamu miskin tapi kurang tri ini gua ajarin ya jadi gini kalo misalkan kita memang gak punya duit ya kita gak boleh lihatin ke orang-orang lain gitu kayak tiba-tiba lu kenyot terus lu pencet bumbunya masuk ke dalam selas lagusi lu jangan malu nanti lu kalo menurut gua kalo emang lu beli batagor atau beli somai kau pulang ke rumah jadi kita makan batagor itu pake nasi nah itu udah udah bumbunya kita woooow woooow udah gitu ya beras abis tuh kalo perlu plastik kita balik kita sedot lagi itu plastiknya ya kan nah kita kalo makan di rumah pake nasi batagor gitu udah aman tuh udah enak banget tuh nah kalo misalkan lu makan di rumah jadi kan kita bisa berbagi jadi misalkan nih ada temen-temen lu lima orang gitu kan nah entar yang satu dapet somai yang satu dapet kentang yang satu dapet plastik yang satu dapet plastiknya gak dong ya kan masa kita makan plastik jadi kita bisa berbagi tuh jatuhnya tuh satu somai bisa ngasih makan lima usus ya kan jatuhnya itu yang namakan gethring kemiskinan hahaha ya ya udah kita gak milih gethring disana ya dan untuk sahabat-sahabat gisminku apabila kalian membeli somai tidak perlu kita berpikir ini ikan apa ya ya gak perlu nih gak perlu nanya karena kita tahu semua somai yang murah ikannya sapu-sapu hahaha oke kita tahu tuh jangan gak perlu jadi kalo misalkan kita makan itu somai ya kan jatuhnya usus kita disapu sama ikan jatuhnya kan udah langsung bersih semuanya susah aduh ngomong apa sih hahaha lagi nih cerita dari jessica willy 11 dia bilang dia pernah gosok gigi tapi odolnya abis saya kasih air aja hahaha ini susah banget gue juga pernah kerasain jadi odolnya abis jadi sikat gigi gue gue kasih air doang bebusa tapi hambar hahaha gak ada tuh min-minnya gak ada itu kuman-kuman yang di gigi kita kayak ini apaan sih hahaha kayak gak tankep banget gitu kan kita kan tujuannya odol itu adalah untuk membuat apa mulut kita kan gak bolong gitu kan yang namanya gak bau juga jika lo dirimu tidak ada yang namanya odol dan cuma air doang itu jatuhnya tidak umur-umur bukan sikat gigi dong ya kan tapi gak apa-apa sahabatku semoga dirimu punya sikat gigi ya eh punya odol semoga punya odol dan kalau misalkan odolnya emang abis udah kita lipat tuh odol kalau udah bener-bener abis pas waktu dilipat gak keluar yang namanya odol tapi yang keluar kata-kata motivasi hahaha lebih baik kita gunting odolnya baru kita pake pelunjuk baru udah kita sikat gigi pake pelunjuk hahaha aneh banget nih hidup-hidup nih tapi yang saya bikin bingung ini kenapa namanya Jessica nih hei apakah dirimu seperti keluarga ku yang gak apa-apa miskin yang penting namanya bagus gitu hahaha 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 ini bapak saya kan keluarganya emang susah gitu tapi emang namanya bagus-bagus gitu Marcel gitu kayak gak cocok sama keadaan gitu hahaha hahaha ada dari cerita dari sahabatku galang underscore ariel13 dia cerita bahwa motor bannya itu pernah pecah dan gak ada di sana sekali akhirnya terpaksa gadai KTP di bengkel hei untuk galang bukan cuman kamu saya juga hahaha bahkan saya menduplikat beberapa KTP saya hahaha 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 dan tersebar ke seluruh penjuru bekel yang ada dengan nama yang berbeda-beda hahaha tapi fotonya sama hahaha hahaha itu adalah trik untuk bertahan hidup ya gak apa-apa dan kita bocor asal jangan akal kita yang bocor oke galang kamu tidak sendirian ada kami di sini ya tenang-tenang galang ya ada lagi cerita dari Johnson Pratama aknya 2 dan underscore di belakangnya katanya kak belajar online gua terpaksa gak pake kuota jadi kalo kuota gua abis eh terpaksa gak pake kuota maksudnya gimana sih belajar online gua terpaksa gak pake kuota nih jadi kalo kuota gua abis terpaksa minta wifi tetangga ini miskinnya masih sopan nih kalo gini karena kita lebih terbiasa menjebol hahaha jebol wifi dengan server-server yang ada warnet warnet tau gak sih warnet yang gilingnya lumba-lumba hahaha gitu-gitu dan untuk kalian semua nih atau namanya Johnson Pratama ya tenang aja gua juga pernah ngalamin gua waktu itu gak ada duit sama sekali terus gua minta password tetangga ya kan kalo misalkan passwordnya diganti kita yang panik ini kenapa nih gak bisa masuk-masuk nih ya kan selanjutnya ini adalah cerita dari Arya Vijaya dia bilang pernah makan nasi laungnya asep sate ayam hahaha 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 kasiat banget kasiat banget kasiat kasiat aduh pikiran perut gua hahaha mohon maaf Arya kok lu bisa gitu makan cuman pake indra penciuman gitu hahaha hahaha aduh miris banget hidup lu gua juga pernah kayak gitu gua juga pernah kayak gitu tapi gua makan pake katalog sate senayan hahaha 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 gua pernah beli gak bisa beli ingan sate kasenayan tapi ada tuh katalog-katalog yang dibawa mejanya jadi kalo lu mau makan tatakan dia tuh adalah gambar-gambar di sate kasenayan tapi waktu itu gua pengen banget katanya sate kasenayan itu adalah sate yang paling inah di senayan akhirnya gua kuwane gua print hahaha lalu gua makan ini nasi ini printannya jadi pas gua makan gua liat printannya jadi ibaratnya kita makan lauknya ngelamun gitu hahaha untuk kamu yang ada disana Arya semangat ya siapa tau ya gapapa lah gapapa hari ini kenyang besok ispa kan gapapa hahaha santai aja santai tenang imun tubuh kita kuat bro kita gak pernah kenal yang namanya sakit tapi langsung meninggal hahaha kayak selebram ya kan maka gua kayak bingung aja gitu konsep-konsep selebram kayak hari ini dapet makanan banyak gitu terus pas dia ngobain kayak iya ampun kayak pengen meninggal gitu kayak literally like kayak gitu-gitu kayak gitu-gitu kayak kapan sih konsep orang makan iya kan untuk bertahan hidup itu kenapa lu pengen mengakhiri hidup di hari itu hei para selebram lu ketemu sama Arya Arya bisa lu makan tapi dadanya sesek lu bisa hahaha bisa dilikmati lu kayak gitu bener lu Arya respect lu respect Arya nih ini cerita dari Anto ada score 69 ini hanya ata ya bukan gaya oke kata dia kalo gak ada laup pernah gak makan nasi sama air aman sama aku juga pernah kalo tidak ada makanan jadi aku minum air aman terus perutnya dipencet-pencet gini nih jadi ibaratnya itu kayak gak gocek usus gitu ini udah makan nih ini udah makan nih ini nih ini gitu-gitu jadi kayak ususnya oh oke aku cuma dapet sentuhan hahaha jadi setidaknya meskipun kita gak kasih dia makanan kita kasih perhatian kita sentuh dia sampai dia tidak keroncongan lagi gitu temen-temen semuanya ada cerita dari Benedictus Salven wow kaya pasti ya atau mungkin ini tapi bapaknya seperti saya namanya bagus dia cerita seperti ini katanya tuh orang kaya gak tau rasanya merinding kalo tangannya dideketin ke TV tabung yang baru mati hahaha 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 iya gue ngerasain kayak brrrr gitu itu gue juga ngerasain tuh tapi kenapa kita ngelakuin itu ya lu pernah juga ngasih ngelakuin kayak pas waktu lu buka kulkas terus tutupnya agak pelan-pelan biar ngeliat lampunya mati hahaha udah ya udah juga tuh atau engga pas waktu kita di freezer kita buka terus kita krok-krokin tuh biar sesakarakan oh New Zealand nih hahaha padahal kan New Basket hahaha ada cerita dari Fadlianca 343 dia cerita bahwa gosok gigi gue sampe mekar banget pak ini gue pernah ngalamin gosok gigi mekar tapi kata dia dia cerita lagi kalo gosok gigi bulunya itu gosok gigi ini terus bulunya tuh suka join ke gigi respect loh respect jadi ibaratnya bulu sikat gigi dengan gigi kok ber hahaha ketemuan nih up nah ini teroran-teroran gue kenapa pas waktu lu sikat gigi tuh bulu sikat gigi nyempelnya di gigi lo karena udah kelamaan tuh mungkin udah berapa puluh tahun jadi kayak krok banget kayak aku maunya di gigi aja deh hahaha aku mau mau aku kayak bosen dengan temen-temenku yang lain kayak temen-temenku tuh pada fake semua gitu aku pengen di gigi gapapa deh sendirian yang penting rebel hahaha yang penting aku tidak pendirian gitu gapapa di gusi gak diajak ngobrol juga ya kan yang penting bisa ketemu sama kangkung gitu kan tapi sahabatku Fadlianza dirimu tuh keren loh beda sama orang-orang lain loh ketika orang-orang lain giginya nyangkut ke kangkung sayur bayam tapi dirimu sika gigi formula hahaha jadi giginya kenceng wong gitu hahaha hahaha apa cerita dari teguh underscore yayan dia cerita bahwa gak punya ikat pinggang akhirnya pake tali rabia bagus sekali ya ini teguh yayan kamu banyak banget temennya tapi ada temenku dulu dia gak punya tali rabia akhirnya dia keseimbang pake tali silaturahmi hahaha jadi temennya tiap sekolah meluk dia hahaha bapak bapak inti krak gitu kan ini tali rabia ini keren banget ini tapi mohon maaf teguh yayannya saya pengen tanya itu tali rabia nya baru apa lama kalo misalkan tali rabia lama terus tali rabia nya bekas cuy hati hati lu kemana-mana lu bisa diikutin kucing lu hahaha bukan dia pencinta kucing emang kucing cinta sama tali rabia lu itu punya gua tadi ambil hahaha ada ikan kuwe lu udah diikut-ikut apa sih gue hahaha 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 oke para juragan terima kasih sudah menonton mengetahukan kemiskinan pada hari ini ditunggu dong sawerannya ya iyalah dengan cara men-share video ini ke seluruh juragan-juragan yang lain di belahan bumi manapun tolong tolong bantu ekonomi saya dengan menonton video ini dari awal sampai akhir jangan di skip apalagi iklannya karena itu saweran secara virtual terima kasih sudah menonton menertawakan kemiskinan hari ini terima kasih sudah menonton menertawakan kemiskinan